Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merelokasi pedagang pasar Senin ke Blok 5 pasar tersebut pekan depan. Sebanyak 425 pedagang yang menempati lantai 1 dan 375 pedagang di lantai 2, serta seluruh pedagang di lantai 5 dan 6 nantinya akan direlokasi ke Blok 5. Pasar Senin, hari ini saya kesana dari jam 6.30, dialog dengan pedagang dan menantang ulang gambarnya. Jadi intinya mereka 11.500 akan kita alokasikan di Blok 5, lantai 1 supaya 425, kemudian ada lantai 2, 375, itu untuk kita bangun kios-kiosnya, kita bentuk konstruksi. Untuk lantai 5 dan 6, itu seluruh pedagang konter bisa pindah minggu depan, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan di lantai 5 dan 6 nantinya. Kalau kurang jumlahnya, ada 350 kios akan kita bangun di Blok 1-2, tapi di tempat parkir yang sekarang ini. Dengan skenario ini, seluruh pedagang mendapat tempat penampungan sementara, dia mengamalkan. Tapi ini kapan dimulai ya? Tergantung pendiminan, masa pendiminan pasar Senin. Hari ini masih pendiminan, dalam arti sebenarnya api masih ada, asap masih ada. Jadi ini belum aman betul, karena itu warga tidak boleh masuk di kawasan ini. Jadi panas masih ada, dan air masih disemprotkan, undang-undang lari di kertas, baru kita juga menikmati pemempatan ulang di tempat penampungan sementara. Dan saya sudah menjalankan dengan petagang, mereka merasa puas, dan pembagiannya akan kita lakukan dengan asosiasi untuk kita bersama. Jangan-jangan, semua bisa menjalankan lain-lain. Semuanya gratis. Dari Jakarta Pusat, Desri Arfin memberitakan.